Bagaimana terapi untuk mengatasi yang syarab terjepit tadi? Dan selain ada STG Purbio juga dikasih cara untuk terapi Ini sangat penting karena terapinya Yaitu kadang-kadang senam peregangan otot tulang belakang Ada senamnya nanti Senamnya begini, tarik begini Ini harus, nah daerah sini harus regang ya Daerah punggung harus regang Terus kadang-kadang ditarik begini Ini tarik begini ya, ini terus tarik begini Ini aja hitung-hitungannya 8 x 1, 2, 3 Hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 Terus mungkuk 1, 2 Itu terus lakukan setiap hari 10 kali Hitungannya 8 kali? Ya, paling tidak ini kita lakukan setiap hari Yang sudah punya keluhan kejulinu dan sebagainya Ini setiap hari 15 menit Untuk senam seperti itu Yang baik adalah sebelum tidur Ini salah satu terapi Yang kedua ada terapi menggunakan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita Ini yang penting Jamu nih Itu jamunya Ini kita tahu serai ya Serai Serai dengan ditumbuk dengan beras dikasih garam sedikit Serai ditumbuk dengan beras dikasih garam sedikit Serainya sekitar 1 atau 1 ikat gitu Berasnya 300 gram ya 300 gram kasih garam kira-kira 1 sendok Itu ditumbuk jadi satu Terus Sampai lembut gitu Setelah lembut Dibalurkan titik syarap yang sakit tulang belakang Terutama bagian-bagian tulang belakang ini dibalurkan itu setiap hari Fungsinya apa Karena serai itu sifatnya kan juga panas ya Apalagi Ada garam Garam itu Natrium klorida NACL Itu bisa diserap langsung ke Diserap melalui pori-pori Betul Jadi langsung menuju ke sasaran Disarankan sebelum Senam itu sore hari setelah mandi sore Atau habis mahrib itu dioleskan Nah itu terus senam Jadi peregangan dan yang jelas Ramuan tadi bisa merasuk ke Mana yang dituju yang sakit itu tadi Oke itu adalah Terapinya seperti itu Terapi dari syarap kecepit Mungkin bisa Anda catat Itulah adalah tadi Terapi dari syarap kecepit Dan mungkin saja untuk kawan-kawan kuruni AFM Yang tidak bisa menonton Karena untuk acara hari ini Juga kita rekam Dan nanti kita akan unggah di Youtube Mungkin Anda selain Mendengarkan di kuruni AFM Anda juga bisa menonton di channel kami Biasanya kita unggah di Ndru Channel Jadi Anda bisa menontonnya Caranya seperti apa Untuk terapi syarap kecepit Dan juga kalau untuk membuat balurannya Juga caranya seperti itu tadi Adalah serai, beras, sama garam Sama garam Itu tadi caranya Nah itu agar prosesnya cepat Sore di kita balur Terus senam Jadi atau sebelum kita senam Kita balurkan dulu Dan itu dilakukan setiap hari Satu kali ya? Iya Senamnya paling tidak 15 menit Itu senam peregangan Senam peregangan Dan yang paling diingat adalah Biasanya orang-orang itu Dilakukan beberapa hari gitu Tidak ada perubahan itu Terus walah Terus baik ya? Makanya paling tidak Satu dua minggu nanti baru terasa Sementara dihindari dulu Makan makanan yang Memicu tekanan darah tinggi Seperti sayur-sayuran yang pahit Sayur pahit Apa sih dengeng itu? Petai? Boleh berapa petai? Petai gak pahit itu langung? Langung ya Yang tidak boleh Sere? Bukan Itu namanya Daun papaya Itu tidak boleh Sementara Terus daun singkong Bayam Sementara dihindari Dan makan jeruan Apa itu sih yang pahit itu? Jendeng buah apa? Pereg Nah itu juga Sudah boleh mengkonsumsi Tapi jangan sering-sering Itu saja Jadi hindari makan-makanan Yang kalisumnya sangat tinggi Yang hijau tua Ya yang hijau tua Kodong telong Bayam Bayam Daun singkong Kalau sawi Sementara yang boleh Sawi yang boleh itu Sawi putih Tapi jangan sering-sering Beberapa hari yang lalu Saya Mengatasi Pasien saya Yang terkena sarap kecepit Ternyata setelah mengkonsumsi Sawi putih pun Merasakan sakit lagi Loh kok pak Saya ini sakit Ternyata Tidak sampai satu jam Setelah mengkonsumsi Sayuran dari Sawi putih pun Merasakan sakit Jadi lebih baik dihindari Lebih baik dihindari Oke Diganti apa? Sayur-sayuran Selain itu Masih banyak Seperti Daun kelor Masih boleh Terus Yang paling bagus apa? Yang paling bagus adalah Gambas Gambas malah lebih bagus Gambas Bagus Terus kalau misalnya Minum jus Itu adalah jus kacang panjang Buah pir Sama seledri Oke Itu jus untuk Membantu Untuk memperbaiki juga Sarap Sarap kecepit Itu buah pir Separuh Kacang panjangnya Tiga loncor Seledri-nya Tiga batang Itu di jus Diminum siang hari Ini untuk Membantu Perbaikan Sarap kecepit Karena Memang yang saya tahu Untuk Dulur-dulur saya Yang sering datang ke sini Itu Sarap kecepit itu Penyakit Paling sulit Paling sulit Memang harus Dilakukan Senam rutin Jadi jangan Jangan Bosen Misalnya kok Baru dua Tiga hari Kok belum sembuh Ya memang lama Karena untuk Membenahi sarap Yang sudah terjepit Apalagi usia Usia-usia yang Lebih dari 60 tahun Itu yang cenderung Sakitnya Sudah lama Itu proses penyembuhannya Juga perlu Waktu lama Jadi sabar Dan terapinya Ya seperti itu Tadi yang saya sampaikan Ada terapi Namanya Pergangan Dan Suatu saat Misalnya ada Pertemuan dengan Pasien-pasien Itu nanti kita Ajari untuk terapi Senam Khusus untuk Sarap kecepit Oke Harus sabar Menjalankan Pengobatan Seperti itu Makanya Ayo kita hidup Sehat Alami Makan teratur Olahraga Terakurut Agar Jangan Sampai Kita terkena Penyakit Karena Kalau sudah terkena Penyakit Maka pengobatannya Pun perlu Kesabaran Bisa jadi Malah Lebih lama Dari Sakit Biasanya Orang-orang Yang kena Sarap kecepit Itu satu Olahraga Yang ekstrim Terus Pekerja-pekerja Berat Pengangkat Berat Itu juga Bisa Stres Juga bisa Stres Juga bisa Karena Stres Posisi tidur Yang tidak Benar Juga bisa Memicu Itu Usia-usia Terkini Bisa Terima kasih